Halo guys, kembali lagi di vlog gue dan kali ini gue akan membahas sebuah mobil yang beberapa waktu lalu udah pernah gue post instastory di Instagram. Gue tanya, perlu gak sih dibikin vlognya tentang mobil ini? Banyak yang bilang perlu. Dan ini adalah Honda CR-V 2400cc tahun 2009. Ya ini adalah mobil yang dulu waktu masa-masa masih kuliah itu kadang-kadang sering gue pake. Karena kece aja gitu diliatnya ya. Jadi ini adalah CR-V yang beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau generasi kedua itu masih ada mirip-miripnya, kalau ini bener-bener sama sekali beda total. Depannya beda, sampingnya beda, lebih kayak kura-kura. Dulu kan CR-V lebih kotak gitu kan ya. Yang sisanya itu cuma tinggal di belakangnya doang, lampunya itu begitu dari atas. Itu cuma satu-satunya yang masih tersisa dari generasi pertama. Mobil ini kilometernya banyak banget, udah banyak banget yang diservis dan diganti ya. Pake dari mesinnya, kayak kakinya. Mungkin udah abisnya udah mahal lah. Dan ini dia pake, apa namanya, grill bawaan dari Mugen. Sebetulnya bempernya juga bawaannya harus Mugen, cuma ya begitu deh. Lampunya juga udah sedikit agak menguning, tapi bisa diputihin lagi pake odol, digosok. Lalu jadi putih lagi. Dan untuk di jamannya, dia ini udah punya lampu depan projection, tapi belum pake LED atau LED. Masih kuning biasa. Cuma lampunya perudahku yang terang banget, jadi bagus ya. Dan dari samping, mobil ini bentuknya, dulu pertama kali muncul mungkin keliatannya keren ya. Maksudnya di jalan itu outstanding gitu ya. Tapi sekarang lama-lama, ya catnya juga udah begini gitu kan. Lama-lama keliatannya jadi biasa aja. Dulu kan kalau di jalan keliatannya mengkilap, hitam. Terus krumenya ini, ini melingkar. Tapi ini karena dikasih talang air, jadi krumenya udah gak ada. Jadi pokoknya waktu pertama kali keluar tuh tahun 2007-2008, gue lupa. Itu keliatannya mobil mewah banget. Dan gak salah, karena waktu itu kan lagi transisi ya. Orang lagi dulunya beli sedan, sekarang udah mulai ganti ke SUV. Dan CR-V ini salah satu contoh sukses. Dan sukses menggulingkan X-Trail yang waktu itu keluar juga. Sama-sama yang generasi keduanya. Cuma karena X-Trail bentuknya mirip, padahal fiturnya lebih banyak, akhirnya menang CR-V. Tapi CR-V ini juga gak lama. Karena waktu 2009 Pajero Sport keluar, 2009 keluar. CR-V ini mulai gak dilirik dan orang-orang ganti ke Pajero Sport atau Fortuner yang 7-seater diesel. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat mobil-mobil kayak gini gak begitu banyak, karena market share-nya udah dimakan sama mobil-mobil 7-seater SUV diesel. Ah, ini harusnya velgnya gak kayak gini. Dan ini rem belakangnya udah cakram, baru ganti kampas rem. Makanya kalau di rem itu terlalu sensitif sih kalau menurut gue, karena baru diganti. Memang bawaannya emang terlalu sensitif. Dan belakangnya ini dulu pertama kali keluar, gue jujur aja gue gak begitu suka. Tapi lama-lama dilihat jadi ya oke lah ya. Awalnya itu pertama kali gue liat mobil dari belakang aneh. Dan dia punya bukaan pintu, itu bukan dari sini, tapi dari sini. Jadi unik sih kalau kata gue sih. Ya agak-agak useless sih. Dan ini udah lama, ini udah lama ya. Jadi udah gak bisa naik lagi ke atas otomatis, udah agak lemah. Tapi dia gak turun sih enaknya. Kalau R3 kan baru beberapa tahun udah turun. Gak bisa ngangkat. Ini juga bagasinya lega banget. Dan kursi tengahnya ini sangat nyaman banget. Karena selain dia bisa rekline sampe belakang. Ini ada berapa stepnya banyak banget ya. Dari paling belakang. Kita majuin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Pokoknya begitulah. Dan tengah-tengahnya ini juga bisa diatur secara individual. Tapi namanya Honda juga agak-agak pelit. Dia gak ngasih kita tray. Jadi tray-nya harus beli sendiri. Di bawahnya ini ada ban serep. Ban serepnya ini ukurannya full size. Ya kalau dilihat ini ban serep velgnya velg apa? Velg Vitara. Suzuki lagi. Ini juga velgnya velg Suzuki nih. Karena dulu pernah gue ganti yang gede. Terus dan bodohnya gue waktu itu karena gue belum begitu ngerti soal mobil lah ya. Yang kelihatan keren. Velg lamanya dibalikin. Terusnya dikasih ke abangnya biar lebih murah gitu. Harga velgnya. Tapi pas mau disandarin lagi. Bingung. Menyari velg apa gitu yang 17 inci. Yaudah akhirnya pake punyanya Suzuki EPV Luxury. Iya. CRV rasa EPV. Tapi ternyata meskipun EPV Luxury ini lebarnya sama ininya. Sama kayak velg Honda CRV yang standar gitu. Jadi pencet ya. Pencet. Nah. Ini juga kuncinya bentuknya sama kayak Honda Jazz. Pake wave key. Gak kerasa mewah ya. Dan untuk kerjamannya mobil 340 jutaan. Yaris itu udah punya push start stop engine button. Ini belum. Masih standar banget. Stability control juga gak ada. Adanya cuma ABS, ABD. Airbagnya cuma dua. Pokoknya kalau soal features. Kalah lah sama design extra lah. Dan ini ada giniannya ya. Ada tanduk belakangnya. Terus kita lihat lagi. Terus kayak ngunci otomatis ya. Oh iya bener. Ngunci otomatis dia. Nah ini interiornya. Yang gue suka dari mobilnya adalah interiornya lega banget. Dalemnya tuh kayak masuk ke dalam Harrier. Saking leganya. Lebay sih. Tapi emang dibanding sama yang generasi-generasi sebelumnya. Even dibanding X-Trail pun. Kenapa? Rasa interiornya tuh ini lega banget ya. Gue juga gak ngerti. Dan kursi tengahnya. Ini sangat the best. Karena kursi tengahnya yang gue bilang tadi enak banget. Di duduk disini tuh. Ini mobil juga. Kalau misalnya kalian suka nonton Raditya Dika. Malam Minggu Miko mobilnya sama kayak gini. Cuma versi faceliftnya. Dan sama miskin fiturnya juga. Terus sekarang kita langsung jalan aja. Di atas jadi basement. Jadi ini Honda CR-V 2400 S209 ya. Ini kilometer udah 144 ribu. Jadi udah cukup banyak. Tapi menurut gue ini adalah Honda CR-V yang salah satu yang the best lah. Kenapa? Karena mobil ini. Itu kalau misalnya kita bandingin sama yang generasi ke-4 atau generasi ke-5 mungkin. Yang ke-5 sih gue belum pernah nyoba. Tapi yang generasi ke-4 ini. Rasa mesin sama rasa steeringnya itu the best. Terutama dari steernya. Ini responsenya bener-bener bagus. Dia masih hidrolik. Dan kalau misalnya kita toil gitu ya. Dia langsung kembali ke tengah. Jadi ini steernya tuh bener-bener rasanya itu responsenya kuat sekali. Terus juga steering feelnya, body rollnya itu jauh lebih baik dibanding X-Trail waktu jamannya. Jadi menurut gue sih mobil ini kalau untuk yang seneng pantu drive. Kalau misalnya mau ambil sebuah SUV. Ini adalah satu pilihan yang bisa kita cari gitu ya. Dan mesinnya sendiri pun gue suka banget mesin mobil ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan generasi yang ke-4. Dia ini tenaganya lebih ada di putaran bawah gitu. Jadi dari bawah ke atas tuh ngisi terus. Transmisinya masih lima percepatan. Nah otomatik. Tapi otomatiknya juga cukup sigap. Hanya saja gue gak suka. Kalau misalnya body netral itu mesti dicolok gitu ya. Kayak mobil lainnya sih. Harusnya kayak Yaris gitu yang dipencet. Atau gak Mitsubishi yang gak perlu di... Apa namanya. Pencet-colok kunci atau pencet-pencet. Dia bisa netral. Jadi kalau misalnya kita parkir biasa itu dia bisa didorong-dorong gitu. Nah mesinnya sendiri ini udah banyak yang diganti ya. Busy segala macem gitu ya. Kelaksonnya juga jadi ganti ya. Suaranya beda. Lebih renyah asik. Terus ini engine mounting juga udah pernah ganti. Pokoknya banyak lah yang udah pernah diganti lah. Tapi kalau turun mesin sih belum. Meskipun 144 ribu belum pernah turun mesin. Yang paling sering rusak itu di CR-V ini dia punya extra van. Extra vannya ada dua kanan kiri. Itu suka mati. Kalau gak kirinya mati kanannya mati. Udah lemah gitu. Akhirnya diganti. Dan gantinya harganya cukup mahal. Soalnya gantinya harus sekaligus dua. Tapi kalau mau diakalin bisa sih. Bawa ke tukang radiator. Nanti extra vannya dibetulin. Terus lain mesin. Kayak-kaki mobilnya juga. Gue tau gue udah gak bisa bilang mobil ini standar ya. Karena dulu itu pernah ganti yang pelek agak gede. Gitu kan. Biar gaya gitu. Tau sendiri yang enak muda kan. Tapi ini kaki-kakinya suspensinya udah pernah ganti semuanya. Kalau pernya dulu pernah gue potong. Tapi udah gue standarin lagi. Di ganti yang originalnya. Kayak-kaknya kayak tie rod. Busing-busingnya segala macem. Itu udah pernah ganti semua yang depannya. Karena di kilometer 100 ribuan. Gak sampai 100 ribu dia udah bunyi-bunyi. Udah oblak-oblak. Tapi udah diganti semua. Nah jadi kalau misalnya kalian mau beli cari mobil second. Itu kalau misalnya belum kena. Itu belum tentu mobilnya bagus. Kenapa? Karena suatu saat. Sekarang kilometer udah panjang. Nanti akan kena. Jadi lebih baik beli mobil yang servicenya udah lajin gitu. Misalnya mobil selfie gini. Kilometer 80 ribuan. Kaki-kakinya udah mulai bunyi. Oh warangnya udah pernah ganti nih. Di kaya sekian. Bone-bone nya ada. Berarti aman. Berarti kita masih ada beberapa kilometer lagi. Sebelum bunyi lagi. Dibanding kita beli mobil masih sehat. Tapi kilometernya udah bentar lagi waktunya ganti. Baru kita pakai sedikit. Udah bunyianya kan gak enak ya. Kalau saran gue sih gitu sih. Makanya ini mobil kita udah fit semua lah. Ready buat disewain. Cuma emang ini baru pulang mobilnya. Mobilnya ini gak nyangka juga gue sih. Maksudnya mobil udah 2009. Tapi masih ada yang sewa. Jadi harusnya udah dijual dari kapan tau. Kayak misalnya di interiornya ya. Ini setirnya udah mulai ngelupas-ngelupas. Tapi ini bisa jadi trim lagi. Harusnya gak begitu mahal kok. Logo Honda nya udah mulai pudar. Di sini pun juga putih-putihnya mulai pudar. Masih jadi trim lagi. Kalau dashboard segala macem sih. Gak ada yang bunyi ya. Bagus-bagus aja. Cuma ini terakhir kenapa ini copot ya. Sama ini AC nya lagi rusak sebetulnya. Jadi ini AC. Honda itu emang AC nya. Beberapa gak wajib. Kayak misalnya kalian punya Honda Jazz yang lama gitu. Itu juga pernah rusak AC nya. Tapi udah dijual mobilnya. Ini udah pernah ganti AC satu set. Rusak. Dan sekarang rusak lagi. Tapi rusaknya lucu. Ini kan dia pakai dual zone ya. Ini kirinya dingin. Kanannya panas. Dan panasnya ini bukan panas. Panas apa ya. Bukan panas karena gak ada AC nya. Tapi kayak panas. Temperatur 30 sengaja dibikin panas gitu loh. Dari sininya. Kayaknya dual zone nya ini yang rusak nih elektriknya. Mesti diganti. Ini gue baru pertama kali kejadian AC dual zone rusak. Oh oke. Tapi overall punya Honda CR-V ini. Salah itu mobil yang menyenangkan sih. Gue suka sama ini mobil. Dipakainya enak. Larinya kenceng. Tapi emang bensinnya boros banget. Sama Innova lebih boros ini. Innova Matic ya. 2000 cc. Lebih boros ini. Cuma ya itu. Mobilnya yang dipakainya. Dalamnya lega banget. Tentang kenapa dibanding Honda CR-V yang generasi keempat. Ini jauh lebih lega rasanya. Dulu disini ada. Ini nya apa namanya. Amres nya. Ini nya juga. Tempat penyimpanan juga enak. Lantainya rata. Belakangnya lega. Bahkan bisa sender. Bisa maju mudur gitu ya. Pokoknya enak banget lah. Suspensinya emang gak keras. Tapi masih bisa tebel. Dan naris puternya emang agak saks. Tapi ya no problem lah. Suara audionya. Meskipun dia audionya ini ada diganti ya. Head unit yang mirip-mirip kayak punya US gitu. Padahal bukan untuk China. Tapi suaranya bagus. Meskipun dulu pernah ada masalah sama si ini ya. Sama si touchscreennya. Cuma dibetulin. Tapi suaranya enak. Meskipun dia gak ada tweeternya. Ini Honda pelit ya. Speakernya gini doang. 4 biji. Gak ada tweeter. Padahal halganya mahal. Gak ada steering switch control. Terus gak ada parking sensor. Head unitnya pun aslinya itu yang model tempelan gitu ya. After market. Dan apa ya. Udah sih gitu doang. Standar banget nih mobil. Elektrik gak ada. Tapi udah tilteleskopik. Kursinya enak banget dipakainya. Dan ini udah pernah retrim. Jadi ini bukan jok aslinya. Ini udah pernah diganti kulitnya. Tapi udah kotor lagi. Ya maklum mobil sudah 2009. Udah 8 tahun kali ya. Udah tua. Maklum lah. Oke jadi itulah owning experience dari Honda CRV 2400cc. Ya memang mobil ini jujur aja. Karena masuknya kategori yang agak premium. Ya. Speppartnya agak mahal. Dan running costnya juga agak tinggi. Tapi kalau misalnya kalian mau cari mobil ini. Pastikan track record servicenya bagus. Kalau misalnya kilometer sudah tinggi. Kayak udah 100 ribuan kayak gini. Pastikan yang punya nya udah pernah ganti kaki. Udah ganti bushing. Tire road. Segala macem. Dapatnya diganti. Karena dia cukup mahal. Ganti kaki kakinya itu mahal. Sobat kan juga udah pernah ganti. Empat-empatnya. Dan itu harganya juga cukup mahal. Jadi pastikan servicenya harus bagus. Mesinnya juga. Ya gak ada yang terlalu gimana-gimana banget ya. Belum pernah turun mesin. Masih bagus. Paling perhatiin kipasnya. Sama perhatiin engine mountingnya. Kalau misalnya udah waktunya ganti. Harus ganti. Kurang lebih kayak gitu aja. Overall. Ini mobil. Enak. Apalagi kalau buat-buat sendiri. Mau cari SUV fun to drive. Harga terjangkau. Ya ini pilihan. Itu aja dari Sema Hanif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya kamu baru. Dan kalau misalnya kalian pengen update. Tentang hal yang baru di vlog ini. Bisa follow Instagram gue. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Sampai jumpa di vlog. 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 Sampai jumpa di vlog.